Pesta minuman keras dan judi tim Resmo Polsek Rapocini membubarkan paksa sejumlah pemuda di kota Makassar saat melakukan pesat minuman keras dan judi di bulan Ramadan. Penggerebekan tersebut dilakukan berdasarkan aduan masyarakat yang resah dengan aktivitas haram tersebut di rumah penjual minuman keras tradisional jenis balok Jalan Banta-Bantaeng, kota Makassar. Saat melakukan pembubaran, petugas mengemankan lima pemuda yakni Iwan, Ishak Effendi, Ardi, Roni, dan Resmo. Selain kelima pria tersebut, petugas juga menyita puluhan liter minuman keras jenis balok. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku langsung dibawa ke Polsek Rapocini. Bahwa telah terjadi Pesta minuman keras di wilayah hukum Polsek Rapocini, Tepatnya di Jalan Banta-Bantaeng, Teluran Banta-Bantaeng, wilayah hukum Polsek Rapocini, ternyata dari hasil laporan tersebut, patroli dari Polsek langsung malah turun ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan ternyata ditemukan, telah ditemukan dalam keadaan betul pesa miras. Razia pekat dilakukan polisi yang menyasar penyakit masyarakat akan terus ditingkatkan di bulan Ramadan. Hal itu dilakukan untuk menekan tindak kejahatan dan umat muslim yang menjalankan ibadah bebas dari gangguan keamanan. Dari Makassar, Rusmawandirara, Heral Sol Sol, melaporkan.